Oke, selamat datang di Ilham FT Auto, dan saya masih berada di IMS 2019 Telkomsel. Di depan saya sudah ada Xenia Peslip tahun 2019, yang ini adalah yang tipe mesin 1500cc. Hmm, bedanya apa sih sama yang 1300? Oke, kita langsung mulai saja untuk reviewnya. Nah, ini dia Xenia dengan tipe tertinggi ya, dan mesin yang tinggi, yaitu 1500cc. Ini dan transmisi manual. Untuk di depannya sini, lampunya sudah HID ya, HID. Dan untuk lapu Xenia, dia sudah masih fog lamp, eh masih halogen. Di sini juga ada fog lamp. Dan di sini terdapat kamera depan. Yang bisa dinyalakan, bisa dihidupkan dari dalam. Untuk di area depan sini, emang dia chrome-nya gede banget ya di sini. Dan di sini juga terdapat, ya, terdapat kayak lapisan krill chrome kecil. Dan untuk yang tipe ini, karena ini tipe deluxe, dia ada namanya deluxe di sini. Dan menggunakan body kit yang berwarna hitam. Yang nyambung ke, itu an apa? Nyambung ke area fog lamp, dan belakang garisnya itu. Untuk mesinnya, mesinnya ini dia, yang 1500cc ini menggunakan yang 2NR, DOAC ya. DOAC, yang 1500cc. Untuk tenaganya sendiri, dia sudah mencapai 104 horsepower. Jadi, lebih besar dari yang 1300 ya. Karena yang 1300, dia cuma 97. Dan untuk torsinya, dia mencapai 13,9 Nm, diraih di 4000 RPM. Nah, bedanya lagi, untuk Xenia yang tipe 1500, dia sudah punya ABS. Untuk uang mesin, dia sudah dicat. Dan ada peredam di sini. Tapi, jujur ya, untuk yang 1400 ini, ruangannya rapih. Bagus. Nah, untuk pelaknya dia, Pelaknya ini hanya nambah 1 inci ya, daripada yang 1300. Dia, pelaknya ini menggunakan ring 14, dengan profil ban 185x65. Tapi, bagus pelaknya dia, tuton polis gitu ya, antara hitam metalik dan kekrum-kruman. Dan, rem depan sudah cakram. Rem belakang, tapi masih tromol. Tapi, untuk daerah samping, dia tidak ada perbedaan ya. Paling perbedaannya hanya garis hitamnya itu, yaitu yang di bawah situ. Kayak body kit gitu. Tapi, dia juga masih belum keyless. Pilar B masih yang black pillar. Ada talang air. Untuk sepion, dia bagusnya. Bentuknya udah oke ya, untuk yang all new facelift ini ya. Dia udah modelnya lebih baik dari yang sebelumnya, sepionnya. Dia lebih kayak mantep gitu ya. Dan, di sini terdapat lampu sen ya. Lampu sen LED. Dan, dia antena sudah model sakul. Untuk yang tipe 1500 cc ini. Dan, di area pilar C ini terdapat krum. Tapi, nggak memanjang sih. Nggak muter manjangnya. Jadi, muternya gini. Jadi, dari ujung depan situ naik. Langsung mati di situ. Kita sudah berada di dalam seninya 1400 cc. Untuk di sini, dia tidak ada perubahan ya. Untuk di area interior. Tapi, bedanya dia. Sepion sudah elektrik di track. Elektrik mirror juga ada. Sensor parkir yang bisa dihidupkan ya. Dan, di sini terdapat power window. Auto power sisi driver. Window lock di sini. Tapi, door locknya masih di sini. Sayang banget. Dan, di sini juga terdapat. Kayak lapisan abu-abu gitu ya. Tapi, dia masih plastik ya. Nggak metalik-metalik atau glossy gitu. Nggak. Di sini juga terdapat bahan woodrow. Maupun masih agak keras. Dan, di sini terdapat. Kayak plastik. Di sini terdapat door pocket. Cup holder. Tiga buah. Dan, speaker di bawahnya. Di bawah sini terdapat kap mesin. Dia belum start-stop ya. Harusnya berada yang start-stop nih. Tapi, ini yang paling tertinggi ya. Ini padahal yang paling tertinggi loh. Deluxe. Masihnya belum start-stop ya. Sayang banget. Dia tapi masih kunci kontak yang biasa nih. Masih menggunakannya immobilizer. Dan, untuk setirnya dia. Tombol hanya untuk audio. Untuk pengaturan steel. Dia masih tilt ya. Belum telescopic. Sayang. Saklar sudah terlihat sedangkan fog lamp. Nah, untuk di sini juga. Weaver sudah intermittent. Tapi masih manual. Untuk layarnya dia nih. Layarnya ini. Menggunakan layar 7 inci. With angel multimedia player. Konektivitas dengan smartphone. Jadi, bisa langsung terhubung ya. Dengan smartphone. Dan, ada blu teleponi. Dan, Apple CarPlay ya. Susah ngomong ya. Libet. Dan, di sini terdapat lapu hazard. Tisa AC masih yang biasa. Di sini lapisan piano black. Dan, AC-nya sudah digital ya. Udah modern ya. Udah bagus. Tapi, untuk mode-nya dia. Masih yang biasa nih. Untuk posisinya dia masih. Belum lengkap. Tapi, ini yang paling dingin nih. Max Cool. Lagi gak nyala nih. Kalau nyala bagus banget. Di sini juga terdapat cut holder. Di bawah sini terdapat power outlet. Dan, ini biasanya buat USB. Tapi, ini kosong. Karena, buat yang USB kayaknya di dalam sini nih. Nah, kan. Bener kan. Di dalam sini. Ini kabelnya. Buat USB. Tapi, tetap airbag. Tetap ada ya. Dan, di sini juga terdapat. Lapisan aksen silver. Untuk seatbelt. Dia masih model fix. Untuk bangku. Dia menggunakan fabrik yang berwarna hitam. Di sini terdapat kayak armrest. Tapi, gak begitu nyaman banget. Tapi, di sini dia terdapat. Tempat penyimpanan. Buat taruh HP. Duit gitu ya. Lumayan. Di bawahnya lagi. Terdapat. Buat penyimpanan. Tempat penyimpanan lagi. Tapi, ini gak ada power outletnya. Kosong. Plong. Di sini buat nyampernyooin. Di sini buat handbrake. Transmisi 5 speed manual biasa. Spion. Belum Dinex View. Di sini juga belum terdapat apa-apa. Sunvisor-nya. Aku baca masih yang biasa. Sunvisor sebelah kiri ada kaca. Tapi, yang masih model lama. Di sini juga terdapat kayak handgrip. Masih model fix ya. Sayang banget. Tapi, ya no problem ya. Dengan harga yang lumayan terjangkau. Jadi, ya gak terlalu ini. Di sini ya banyak perubahan ya. Jadi, hanya berubah di muka. Untuk yang 1500 ini juga belum ada hack adjuster nih. Bangkunya. Untuk supir. Dia hanya masih recline dan sliding. Di pintu sini terdapat door pocket dan cup holder 2 buah. Dan di sini ada power window. Handle masih yang biasa. Belum beraksen coklat gini ya. Belum beraksen chrome. Masih aksen coklat. Tapi, di sini juga terdapat speaker. Kita langsung masuk aja. Nah, di sini dia terdapat kayak... Apa tuh? Side pocket untuk di... Bangku kanan dan kiri. Di sini juga terdapat kayak cup holder ya. Satu buah. Di sini kayaknya ada lagi enggak? Enggak ada. Tapi, di sini power outlet tuh. 12 volt dan ada gardan. Untuk di sini dia terdapat bangku. Bisa dilipat 50-50. Dan ini bangkunya sudah watas stumble. Dan untuk seatbelt masih model fix. Hand grip model fix. Kisah AC masih model yang biasa. Oke, kita langsung pindah ke baris ketiga yuk. Ini dia sudah watas stumble ya. Jadi, langsung kita sekali tarik langsung. Nah, langsung terbuka seperti ini. Kita masuk aja yuk ke dalam. Nah, dia kalau bangkunya dia agak mundur nih. Bangku tengah yang mundur. Dia agak sempit dari baris ketiga ya. Boleh dengan posisi tinggi saya nih yang lumayan besar. Lumayan tinggi lah saya. Untuk. Dan di barang sini terdapat kayak... Cup holder dan tepat penyimpanan. Sebelah kanan hanya cup holder doang. Dua buah. Tapi di sini nggak ada hand grip. Tapi dia terdapat seatbelt fix. Untuk bangkunya dia bisa terlipat 50-50. Dan terdapat headrest. Yang tengah sini, yang di bagian tengah juga duduk tengah. Dia tidak dapat headrest. Tapi yang ini dapat headrest dua buah. Tapi yang tengah tidak dapat headrest. Kita langsung pindah ke bagian belakang. Atau bagian eksterior belakang. Nah, untuk tampilan belakangnya sih menurut saya agak kurang ini ya. Kurang jauh dari perubahannya nggak terlalu banyak. Tapi dia lampunya sih masih yang halogen dan lampu remnya nih. Semuanya masih halogen deh. Belum ada yang HID itu belum ada. LED belum ada. Dan di sini terdapat kayak chrome. Dan logo si bumatusnya di sini untuk Xenia. Tapi di belakangnya juga belum terdapat real devogger. Tapi sudah ada rewiper. Sudah ada high mode stop lamp. Sudah ada rear spoiler. Dan di bawahnya sini terdapat sensor parkir dua titik. Dan ada kamera parkir. Yang terhubung dengan audio yang ada di dalam. Untuk bagasinya dia nggak begitu luas ya. Kalau bangkunya terbuka seperti ini. Mencuali kalau kita lipat coba. Nah, lipat aja dia masih belum rata lantai. Paling kita tarik ininya nih. Atau kita tarik begini. Nah, baru dia mendapatkan bagasi yang sangat lumayan luas. Dan apalagi ya. Nggak ada apa-apa. Karena ban serepnya juga ada di bawah sini ya. Oke, sekian untuk india preview saya. Mengenai Xenia Peslip 2019. Kalau mau nanyakan harganya bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke. Terima kasih telah menonton. Perembara depan. Lembuka teman-dekan. Terima kasih.